Euphoria merayakan tahun baru Imlek kerap kali membawa suka cita bagi banyak orang, tak terkecuali bagi para selebriti tanah air. Salah satunya adalah pembawa acara kenamaan Coki Sitohang yang curut merayakan hari raya bahagia bersama keluarga besar. Ingin lihat bagaimana keseruannya. Halo, ketemu bareng kami sekeluarga Coki Sitohang, Caca, istri saya. Kami berdua ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2571. Jadi keluarga kami ini, pemirsa insert, adalah keluarga yang banyak sukunya, beragam agamanya di keluarga besar kami ya. Ada Tionghoa, Batak, Palembang, Arab, Sunda. Jadi keluarga kami pun tersebar di beberapa kota saya dari Bandung, keluarga saya yang di Bandung juga ngerayain hari ini. Tapi kami bareng sama keluarga yang dari Jakarta, ngerayain di Palembang. Ada yang di Palembang juga. Nah, jadi sekarang kita kumpul sama keluarga, pengen ngajakin pemirsa insert untuk ketemuan kenalan sama keluarga kami, supaya lebih akrab ya. Yaudah ya, yuk! Ya, tak lengkap rasanya apabila merayakan Imlek tanpa santap makanan khas hadiraya. Memiliki menu khusus selama merayakan Imlek, kira-kira makanan favorit ayah dua anak ini apa ya, pemirsa insert? Tradisi kami sebenarnya kurang lebih sama sama keluarga yang ada di dua. Dengan keluarga-keluarga yang lain, makan siang bareng, kemudian nanti ada sedikit apa ya bilangnya? Tradisi. Tradisi, tradisi. Nanti kita lihat ya. Tapi ini makan siang dulu. Menu favoritku biasanya, aku sih standar ya, harus ada dada ayam, harus ada sayur. Kalau dua itu ada, udah tenang hidup ini. Iya, sama. Ada mie biasanya kalau Imlek. Oh iya, benar. Kalau kami kumpul, anak-anak selalu sendiri, mereka biar bisa main dengan sebayanya. Orang dewasa semua di sini. Lambaikan tangan dong. Hai, Giong Hi, Giong Hi, Giong Hi. Ini keluarga besar kami, ada yang ngerayain Imlekan, ada yang ikut ngeramein. Ini kan kita lagi siapin nih, nanti di sini setelah keluarga makan, nanti saya sama keluarga akan kasih tahu kenapa makanan ini dicampur dengan bahan ini. Dan ada doanya secara khusus, karena semua doa itu kan baik adanya. Budaya itu pasti punya nilai-nilai luhur yang diturunkan dari para dahulu mereka.